Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam Inspirasi Pemirsa GTV Berita mengenai kunjungan Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono kewilayah Korem 162 Wirabakti Akan mengawali GED News kali ini Bersama saya Ovi Sofya, inilah GED News selengkapnya Yang memirsa kita awali dengan berita pertama Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono Beserta Ibu Rosita Mulyono Didampingi para asisten kasat dan kadis penat Melaksanakan kunjungan kerja kewilayah Korem 162 Wirabakti Kunjungan Jenderal TNI Mulyono kali ini Dalam rangka meresmikan Kodim 1628 Sumbawa Barat Dan penutupan TMMD ke-101 tahun 2018 Di Kabupaten Sumbawa Barat Sebelum menuju ke Pulau Sumbawa Mulyono memberikan penghargaan terhadap Ribuan Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Korem Dan jajaran Sepulau Lombok Di lapangan YONIF 742 SWY Gebang Mataram Di hadapan para prajurit dan PNS-nya Mulyono menyampaikan kehadirannya di NTB Untuk menutup TMMD di Kabupaten Sumbawa Barat Dan apabila ada event-event penting di daerah Kasat akan sempatkan diri untuk mampir di satuan-satuan yang belum dikunjungi Selain itu, Kasat mengatakan bahwa dirinya bukan manusia yang hebat Namun para prajuritlah yang hebat Karena bekerja langsung di lapangan Terutama Babinsa Jadi, gara-gara 25 kementerian bekerja dengan kita Namamu terukir sampai luar negeri Indonesia bisa melakukan kegiatan seperti ini Situasi bisa kondusif Investasi bisa aman dan sebagainya Itu salah satunya adalah karena Karya Babinsa Sehingga Pak Luhut Panjaitan waktu itu Beliau presentasi di luar negeri Salah satu yang ditanya oleh kepada Pak Luhut adalah Terkait dengan Babinsa itu apa Dan seperti apa perannya Kok seperti internasionalnya Jenderal Mulyono meminta para Babinsa Kalau tampil di depan rakyat harus berpakaian rapi Tampil dengan gagah dan prima Sehingga rakyat simpati kepada TNI Pada kesempatan tersebut Mulyono juga mengingatkan Tentang netralitas TNI dengan tidak memihak Tidak memfasilitasi dan mendukung Salah satu pasangan calon atau paslon Maupun partai pendukung paslon Dalam pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 Juni mendatang Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Emo Mirsa, aparat kepolisian Dari Satres Narkoba Polres Sumbawa Nusa Tenggara Barat Berhasil meringkus dua pengedar narkoba Jenis sabu antar provinsi Yang menjual sabu di Pulau Sumbawa Keduanya diringkus saat baru tiba Dari Pulau Bali Membawa barang haram 20 gram sabu-sabu Dua tersangka dengan inisial IKT alias Sodek Warga Karang Asam Bali Dan IMS alias Bawe Warga Dusun Empan Labuan Badas Sumbawa ini Digelandang petugas usai ditangkap Dalam penggerebekan kos-kosan Milik salah satu tersangka Keduanya ditangkap dalam penggerebekan Yang dilakukan oleh tim Satres Narkoba Polres Sumbawa Di kos-kosan salah satu tersangka Yang berlokasi di Dusun Buen Pandan Desa Karang Dima, Kecamatan Badas Di dalam kos-kosan itu Tim meringkus keduanya saat sedang pesta narkoba Dari tangan mereka diamankan Barang bukti narkoba jenis sabu Kepada polisi Keduanya mengaku baru melakukan bisnis haram ini Barang haram ini Diambil langsung dari Pulau Bali Dan diedarkan kepada pelanggannya Di Pulau Sumbawa dan di Kota Sumbawa Besar Kasatres Narkoba Polres Sumbawa Ibtu Mulyadi mengatakan Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat Yang resah dengan tersangka Informasi yang kemudian ditindak lanjuti Dengan mendatangi TKP Yaitu tim langsung menerobos masuk ke kamar kos Dan menggeledah dua orang yang sedang berpesta Dalam penggeledahan itu Tim menemukan tas pinggang coklat Yang diduduki tersangka sodek Setelah diperiksa ternyata berisi empat paket sabu Selanjutnya dua orang ini Dibawa ke RSUD Sumbawa Untuk dilakukan tes urin Hasilnya kedua pelaku Dinyatakan positif narkoba Berdasarkan informasi dari masyarakat Di sebuah kos-kosan Di tusun Kuin Pandan Kecamatan Desa Karang Dima Kecamatan Lebuan Baras Kita lakukan penyelidikan Setelah kita lakukan penyelidikan Kita lakukan penangkapan Di sebuah kos-kosan Ternyata Dari hasil penangkapan tersebut Diamankan dua orang Setelah dilakukan pengerupukan Dan dilakukan penggeledahan badan Ternyata ditemukan barang bukti Berupa empat poket Sabu-sabu Seberat 22 gram Yang disimpan di dalam Tas pinggang Tersangka Selain menangkap kedua tersangka Polisi juga mengamankan barang bukti Berupa empat paket narkotika Jenis sabu Seberat 22 gram Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya Dua tersangka saat ini Mendekam di sel tahanan Mapolres Sumbawa Dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang GetTV Epomirsa Puluhan personil Pasukan Sabara Dan Reskrim Polres Sumbawa Melakukan patroli Dengan menggunakan motor Guna mengantisipasi Teror panah Yang terjadi Di kota Sumbawa Besar Antisipasi teror panah Yang terjadi Di kota Sumbawa Besar Yang sudah menelan Empat korban Dari kalangan pelajar Puluhan personil Pasukan patroli Gabungan dari Sabara Dan Reskrim Polres Sumbawa Diturunkan untuk Melakukan patroli Di beberapa titik rawan Puluhan personil Bermotor ini Diturunkan untuk Melakukan patroli Keliling kota Selama 24 jam Di titik-titik Keramaian Anak-anak muda Serta lokasi Berkumpul Di anak muda Di kota Sumbawa Besar Sasaran operasi Adalah Melakukan razia Terhadap senjata tajam Dan anak panah Mengingat Di beberapa kejadian Ada korban pelajar Terkena anak panah Saat malam hari Di jalan raya Kasat Sabara Polres Sumbawa AKP Matias WAL Mengatakan Polisi menyiapkan Sebanyak satu tim Yang beranggotakan 20 personil Bermotor Untuk melakukan Kegiatan patroli Di beberapa titik Di pusat kota Sebanyak 15 personil Sabara Nanti ditambah Dengan satuan Fungsi lainnya Dengan 20 sepeda motor Yang akan patroli Malam hari Di lokasi-lokasi Keramaian Dan lokasi Berkumpul Anak muda Petugas akan Melakukan razia Terutama Yang membawa Senjata tajam Termasuk anak panah Dengan adanya Kegiatan patroli ini Ia berharap Kerasahan masyarakat Yang disebabkan Oleh teror panah Beberapa hari terakhir Dapat berkurang Dan masyarakat Merasa aman Dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang Get TV Evo Mirsa Evo Mirsa Pemerintah Kecamatan Moyo Hilir Menggelar seleksi Tilawatil Quran Ke 32 Tingkat Kecamatan Yang dilaksanakan Di Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Kegiatan STK ini Diadakan untuk Menyeleksi Duta-duta Yang akan menjadi Wakil Kecamatan Moyo Hilir Dalam MTK Tingkat Kabupaten Di Tarano Ratusan peserta Yang merupakan pelajar Ternampak antusias Mengikuti lomba Membaca Ayat Sucal Quran Dalam acara Seleksi Tilawatil Quran Ke 23 Yang diselenggarakan Oleh Kecamatan Moyo Hilir Di Desa Bangka Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Kegiatan STK ini Diadakan untuk Menyeleksi Duta-duta Yang akan menjadi Wakil Kecamatan Moyo Hilir Dalam MTK Tingkat Kabupaten Di Tarano Panitia dari Kecamatan Moyo Hilir Juga menggelar Kegiatan lain Berupa Lomba Kasida Dan Lomba Rebana Camat Moyo Hilir Amiruddin Mengatakan Untuk mengapresiasi Para peserta Pihaknya akan Memberikan hadiah Bagi pemenang STK Juara 1, 2, 3 Dan Juara Harapan Hal tersebut Merupakan komitmen Pemerintah Kecamatan Dalam rangka Mensukseskan STK Tingkat Kecamatan Tahun 2018 Peserta yang Mengikuti STK Ke-32 Serta Lomba Rebana Dan Kasida Sebanyak 200 orang Dari 10 desa Di Kecamatan Moyo Hilir Selamat Mengaksikan Musabahkotilawatilquran Tingkat Kabupaten Di Kecamatan Tarano Tahun 2018 Para peserta Yang keluar Sebagai juara Akan mengikuti Musabahkotilawatilquran Tingkat Kabupaten Yang akan digelar Di Kecamatan Tarano Dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang GetTV Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Utara Bersama Masyarakat Desa Bentek Melakukan aksi tanam pohon Di sekitaran Sungai Bentek Hal ini dilakukan Mengingat kondisi Sungai tersebut Sudah sangat memprihatinkan Selain itu juga Debit air sungai Sudah mulai berkurang Melihat kondisi Sungai yang berada Di Desa Bentek Kecamatan Gangga Yang semakin Memprihatinkan Masyarakat desa Setempat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Utara Melakukan aksi Menenam pohon Di sekitaran Pinggir sungai Aksi ini Untuk mengembalikan Kondisi sungai Yang dulunya Banyak ditumbuhi Pepohonan Hal ini dilakukan Untuk menghindari banjir Pasalnya Kondisi bencana Pada tahun-tahun Sebelumnya Cenderung naik Dan hal tersebut Juga kerap terjadi Di Desa Bentek Pohon yang ditanam Oleh masyarakat Adalah jenis pohon Yang bisa menyimpan Air banyak Seperti getah Beringin Dan sejenisnya Ribuan pohon tersebut Ditanam di sekitar Sungai Bentek Pohon di pinggir kali ini Karena Kalau kita melihat Kondisi Kali ini Cahu sebelumnya Jadi sudah ada perubahan Jadi ingin kita Mengembalikan kondisi Supaya Mudah-mudahan Dengan kegiatan Kita menatang pohon ini Akan kembali Ke posisi semula Tujuannya apa Kita untuk menghindari Jangan sampai terjadi Banjir Masyarakat diajak Untuk menanam pohon Di sekitaran sungai Karena banyaknya Masyarakat setempat Yang melakukan Pengambilan batu Atau pasir Di sekitaran sungai Sehingga Menyebabkan Kondisi sungai saat ini Sudah mulai Banyak yang rusak Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Arismunandar GetTV Eh pemirsa Pengumuman kelulusan Sekolah siswa tingkat SMA sederajat Di Indonesia Masih diwarnai Sejumlah aksi Cora-coret Tak terkecuali Di Mataram Nusa Tenggara Barat Sejumlah siswa Di Mataram Juga melakukan Aksi cora-coret Sambil melakukan Konvoy kendaraan Untuk merayakan Kelulusan mereka Sejumlah SMA Sederajat Merayakan Kelulusan mereka Dengan melakukan Aksi cora-coret Seragam Seragam putih abu-abu Yang sudah 3 tahun Mereka kenakan Seketika berubah Menjadi penuh warna Karena balutan Piloks Yang menutupi Aksi cora-coret Seragam Merupakan sebuah Tradisi Yang mereka Anggap wajib Dalam merayakan Kelulusan Di sepanjang jalan Para siswa Melakukan Coret baju Seragam Sembari Membubuhkan Tanda tangan Di seragam mereka Selain itu Mereka juga Melakukan Konvoy Menggunakan Sepeda motor Tanpa Menggunakan Pelindung kepala Nanti jam 4 Jam 4 Maska sudah coret-coretan Sudah Sudah tahu Lulus Soalnya sudah dikasih Kesama guru Oh sudah dikasih tahu Sama guru Terus Terus Sekarang coret-coretan Nanti sore pengumuman Tidak lulus 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 Lulusan mudi Apa ini coret-coretan Terus coret-coretan ini Lambangnya Sebenarnya apa sih Melambangkan apa gitu Keselangan Keselangan Cari keselangan Soalnya disini Sejarahnya apa Ya Sejarahnya apa Aktivitas yang dilakukan Para siswa ini Membuat arus Lalu lintas Sempat terganggu Petugas dari Aparat kepolisian Polres Mataram Terjun langsung Mengamankan Aksi mereka Untuk mencegah Kemungkinan yang terjadi Seperti perbuatan Yang merasakan masyarakat Atau merugikan Diri mereka sendiri Meski aparat Kepolisian Membubarkan mereka Namun tetap saja Para siswa tersebut Tak menghilaukannya Mereka Konvoy Mengarah Ketempat-tempat wisata Keluar kota Jadi kami Himbau Supaya Kalau sudah Melaksanakan Kumpul-kumpul Langsung pulang Kumpul-kumpul Aksi yang dilakukan Oleh pelajar SMA ini Adalah potret Pendidikan Yang saat ini Terjadi Aktivitas seperti Core-coretan Konvoy di jalan Menurut mereka Sudah menjadi Kebiasaan Dan tradisi Dari Mataram Dusa Tenggara Barat Emma Widiawati Get TV Emma Mirsa Berita tadi Sekaligus Menutup perjumpaan kita Pada Get News Kali ini Terbaru terus Informasi terlengkap Dan inspiratif Anda Hanya di Get News Dan jangan lupa Kunjungi kanal streaming kami Di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Mengakhiri seluruh Kru yang bertugas Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Serta fanpage Terima kasih telah menonton